Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Ahmad Tanaki kita akan coba melakukan tutorial pembuatan database sederhana menggunakan Microsoft Access kita akan berikan step by step begitu ya beberapa materi ya salah satunya adalah membuat tabel membuat query membuat form dan membuat report supaya kalian tidak bingung kita akan coba menyampaikan terlebih dahulu definisi dari masing-masing sub-materi tadi yang disebut sebagai tabel tentunya kalian sudah tahu yaitu adalah isi berupa data dalam data ada kombinasi antara kolom dan baris di dalamnya kolom itu juga bisa disebut sebagai field sedang waris bisa juga disebut sebagai record dalam kolom terdapat satu tipe data jadi satu macam data misalkan jenis kelamin di dalamnya juga isinya jenis kelamin nama juga isinya tipe data yang sama yaitu nama juga itu untuk tabel saya rasa ini tidak perlu kita sampai ke lebih lanjut kita saat kita masuk ke materi berikutnya query query adalah baris perintah yang diminta yang dimintakan kepada server ya terkait dengan data yang disimpan oleh server kemudian disampaikan kembali kemudian ada form ada form disitu adalah query itu sebenarnya bisa digunakan untuk memasukkan dan menampilkan data namun karena kompleks maka perlu disederhanakan penyederhanaan itu dalam sistem terotomatisasi dalam satu buah antar buka antar mukanya itu disebut sebagai form report itu adalah sebuah query yang tercetak sesuai dengan permintaan atau sudah dikonfigurasi sebelumnya oleh seorang database administrator bangun awam hanya tinggal men-generate dan mengklik tombol saja selesai baik kita mulai materi pembuatan database pertama-tama kita akan buat tabel untuk bisa membuat tabel kita perlu untuk meng-create sebuah membuat sebuah blank database setelah akses terbuka kalian akan melihat tampilan seperti ini kita klik saja ke blank database di situ muncul satu buah halaman di dalamnya sudah ada tabel satu di sana kalian bisa langsung create yang sebagai tabel Anda bisa langsung klik di sini atau kita mulai dari awal sama sekali dan kita kita create tabel menggunakan tabel desain pertama-tama yang perlu kalian ketahui bahwa tabel sendiri ada field name dan data type field name sendiri kebetulan untuk kasus kita kita akan menggunakan studi kasus yang kemarin kita sampaikan di perkuliahan yaitu sebuah convenience store atau ya Alfamart atau Indomart nah disana tentunya kalian tahu bahwa ada barang yang dijual dimana barang tersebut tentu ya perlu untuk disimpan dalam sebuah tempat penyimpanan ya data tempat penyimpanan data dimana lagi kalau bukan sebuah database dalam database tentu perlu ada tempat penyimpanan penyimpanannya itu disebut sebagai table table table-nya apa nah kebetulan yang akan kita buat disini aja satu tabel satu query satu report ya dan satu form kita mulai dulu dari satu tabel tabel ini berisi apa barang simpel sekali barang disitu tentu kalian tahu ada nama barang ada kategorinya barang juga ada jumlahnya namun demikian perlu ada file tambahan yaitu ID kita coba buat kita buat ID barang tipe datanya kita masukkan short text saja kalian nanti coba sama ya nama barang kenapa saya berikan underscore disini ini adalah sebuah contoh dimana kita tidak boleh mengosongi yang disebut sebagai nama file kalau misalkan saya enggak kosongi nanti saya sambung nama barang misalkan gitu maka yang terjadi apa ya kebingungan dalam membaca maka biasanya saya berikan underscore nama barang kita berikan short text saja tidak perlu panjang-panjang untuk tipe data kita akan bahas berikutnya tapi saya rasa kita tidak perlu bahas lebih dalam terlebih dahulu disini kita pilih short text nah terkait dengan ada beberapa hal yang di jumlah nah maka jumlah itu kita siapkan sebagai numerik saja saat ini nama barang kemudian supplier ya bisa atau kategori barang kita bisa setup kategori jadi ini termasuk misal ya sabun itu kategorinya apa misalkan alat rumah tangga atau kebutuhan rumah tangga kalau misalkan aqua aqua itu itu sebagai minuman semacam itu jadi kita bisa mengkategorikasikan kategorinya kita bisa bikin short text juga untuk terakhir jumlah maaf supplier supaya tahu kita siapa yang mensupply tadi mensupply barang tersebut supplier kita kasih short text juga jangan lupa juga berikan terakhir jumlah jumlah khusus ya kita akan berikan number number untuk harga gimana itu nanti dulu jadi ini kita spesifik yang sederhana dulu id barang nama barang kategori supplier jumlah kita berikan keterangan tapi terkait dengan id barang bahwa ini adalah identitas barang supaya bisa membedakan antara nama barang yang sama ya identitas yang berbeda bisa jadikan jadi copy abc ya sama baterai abc abc sama ya tapi dia id barangnya beda jadi untuk membedakan abc baterai dan abc copy ya tentu lihat di id barang atau kategorinya bisa dipahami oke oke ini kita sudah selesaikan untuk tabel pertama kalian bisa set tabel barang ini ya kalau spesifik tabel biasanya saya berikan T barang tapi untuk supaya lebih mudah bisa dibaca tabel tabel barang T besar B besar oke kita ignore dulu aja nanti kita bahas kayaknya dengan primary key baik untuk materi berikutnya kita lanjutkan Hai baik kalau sudah selesai kita membuat tabel tabel barang kita move on ke yang kedua yaitu kita mengenerate sebuah query query ini kita gunakan untuk menampilkan isian atau sebelum kita menampilkan isian tentunya kita harus paham bahwa di dalam sebuah tabel itu sendiri harus terisi ya isi data isi datanya bagaimana caranya yang pertama terkait dengan rekod yang pertama rekod yang pertama id barangnya kita set seperti ini saja dulu sama barangnya ini jadi kita bikin id barang 01 nama barangnya aqua kategorinya minuman suppliernya aqua supplier dengan jumlah yang ada di toko adalah 20 karton yang kedua pengisian yang kedua langsung isi id barangnya 002 ya kalau untuk id barang tentu harus berbeda begitu dengan antara satu dengan yang lain kemudian di sukses kategorinya adalah perlengkapan rumah tangga Hai jumlahnya ada tidak kita isi tiga dulu benda yang kita isikan itu sudah tersimpan ke dalam tabel barang, tentunya tabel barang ini ada di dalam sebuah database baik itu jangan lupa setelah kita isi apa yang kita lakukan kita akan coba untuk membuat query nya untuk menampilkan datanya, kalau ini kan tertampilkan namun penampilannya masih belum begitu kita pahami isinya, nah kita akan coba untuk menampilkan spesifik barang atau spesifik data dari yang kita mau kita akan generate yang namanya query karena sudah terisi, maka kita akan coba tampilkan sesuai keinginan kita begitu ya, itu disebut sebagai, ya disebut sebagai query, kita bisa menggunakan query wizard, otomatis kita akan diarahkan ke satu bentuk dialog box, dimana itu kita bisa pilih simple query wizard kemudian apa saja yang perlu kita tampilkan kita pilih saja contoh, kita ingin melihat ada nama barang id barang gak perlu ya saya gak mau lihat id barang karena saya tidak terlalu intense jadi butuh fokus ke nama barang dan jumlahnya berapa dua saja tinggal kita pilih dua field tadi saya tidak pilih kategori karena memang saya tidak menampilkan itu supplier juga enggak jadi saya pengen jumlah barang nama barang dan jumlah barang saja gitu ya bisa dipahami kita next saja untuk detail bisa diisikan di situ nanti kita lihat hasilnya dibikin default saja kemudian next saja nanti tuh query-nya judulnya kita sesuaikan judulnya kita sesuaikan karena itu query kita bisa tulis query kita coba tulis query jumlah barang bisa merelevansikan dengan apa yang akan ditampilkan begitu ya namanya sesuai kita finish saja kita cek ya hasilnya seperti apa nah ini muncul ya akuanya 20 tisu tesa 30 susu capnona 40 kita sudah selesai membuat query bagaimana kita pelajari tadi kita sudah berhasil membuat query untuk berikutnya kita akan coba membuat form dimana form itu memudahkan dalam inputan data atau melihat atau mencari data kita mulai dengan create tetap di create kita kemudian bikin form wizard klik saja form wizard di dalam form wizard kita pilih untuk tabel query pilih tabel barang isinya field yang komplet semua apa yang ingin kita tampilkan adalah sebuah tantar muka dimana pengguna awam bisa meng-input id barang ya kemudian nama barang kategori supplier dan jumlah hampir semua sehingga yang perlu kita tampilkan adalah tadi tentunya ya semuanya kecuali id barang ya gitu ya mohon maaf saya ulangi supaya kalian tidak bingung jadi kita ambil semua ya kecuali id id ini di generate otomatis oleh database server yang tidak di generate otomatis ini nah ini yang perlu diisi oleh pengguna awam kita next aja apakah yang akan mau ditampilkan tampilannya seperti apa kita pilih aja kolom naraja yang default aja next aja kemudian untuk formnya ini disebut sebagai apa form barang bisa memahami ya jadi form barang isinya apa atau digunakan untuk apa hasilnya oke seperti ini tampilannya jadi bisa kita lihat kita bisa gunakan gitu ya untuk melihat gitu ya atau mengisi jumlah atau apa yang akan kita gunakan untuk input barang ya namun demikian ini belum selesai karena kita tidak memiliki navigational button berikutnya kita akan coba menambahkan navigational button untuk mengubah atau menambah record baik seperti yang sudah saya sampaikan tadi karena kita baru bisa menampilkan begitu ya yang ada di form barang kita perlu memberikan navigasi atau tombol navigasi tombol navigasi kita bisa berikan dengan mengedit form barang yang sudah kita buat pertama-tama klik ke form barangnya dari sini kemudian kalian saya minta untuk masuk ke design view untuk kita lihat hasilnya seperti ini ya tampilannya misalnya nanti kalian tampilnya seperti ini anda bisa turunkan ke bawah lagi untuk bisa membuat tampilannya lebih bisa dipahami nah view nya sendiri cukup banyak ada layout view seperti ini kemudian ada design view form view seperti ini ada design view design view ini kita gunakan untuk menambahkan beberapa apa namanya button jangan lupa untuk bisa navigasikan ada di form design tools disini ada design nah kita tambahkan button klik saja disitu apa yang kita mau tambahkan disitu adalah sebuah record navigation atau navigasi yang memperantari kita ke atau yang disebut sebagai navigasi antar baris jadi tampilannya tidak semua hanya tampilan per baris ditampilkan di dalam satu buah form kita berikan previous record dulu next saja picture nya sudah otomatis dibuat oleh mereka comment nya gak usah kita isi gak masalah nanti kita lihat hasilnya kalian akan jadi tahu ini comment 12 kalau kalian ada comment 11 sudah gak usah perlu kita otak atik lagi gak masalah ini satu tombol dimana tombol ini berfungsi untuk mengeksplor atau menafigasikan ke record yang ada di baris sebelumnya atau record sebelumnya nah yang belum kita miliki adalah record berikutnya kita coba tambahkan kembali kita sudah ada di form design to the design dia ada button pilih saja klik saja di bagian situ otomatis akan muncul satu comment button wizard kita tambahkan go to next record kemudian gak perlu kita ganti saja kita ikuti saja supaya konsisten next saja comment 13 udah gak perlu kita pikirkan tinggal kita set up atau kita siapkan atau sesuaikan dengan yang ada di layar berikutnya kita save jangan lupa kemudian kita test testnya tadi bisa anda double klik pada form barangnya ini kita bisa view form view kemudian kita bisa test ya demikian nah untuk yang record keempat tentu masih kosong record pertama mentok record ketiga dan terakhir sebenarnya nah untuk menambahkan tinggal kita klik next record nah ini kosong pengguna nanti bisa mengisikan disitu ini adalah form baik baik sebelum kita masuk ke pembuatan report kita akan coba mendemonstrasikan pengisian data yaitu dengan menuju pada record yang terakhir tentunya setelah record nomor tiga kita kasih record yang keempat ingat-ingat bahwa untuk mengisi data setelah kalian ID barangnya tiga tadi ingat-ingat setelah tiga apa dan kita coba isi pakai tab gitu atau pindah pakai kursor nama barangnya semisal kalian mau isikan nama barangnya adalah sampo sampo sampi misal ya namanya ini adalah alat mandi atau rumah tangga keperluar rumah tangga kemudian suppliernya apa supplier sampo sampo supplier jumlahnya ada 50 perhatikan disini sudah tersimpan hasilnya sebenarnya ini juga merefleksikan kemana ke tabel barang seperti ini kalau misalkan memang belum terupdate kalian bisa tutup dulu kemudian buka lagi dengan double klik kemudian tentunya akan mendapatkan satu buah rekod yang terupdate querynya juga sama ya sebenarnya itu juga belum terupdate kalau disini tapi kalau kita double klik ulang lagi untuk menampilkan tentu akan muncul kembali baik itu untuk pengisian barang form pengisian melihat melihat rekod dan mengisi barang untuk tabel barang baik untuk yang terakhir kita akan coba membuat report nah report sendiri seperti kalian ketahui bahwa untuk seorang manager butuh laporan isian barang dan juga jumlahnya tentu juga kategorinya dan lain sebagainya dan disajikan langsung ke yang bersangkutan tentunya dengan aturan-aturan yang diminta untuk bisa membuat sebuah sebuah report kalian bisa masuk ke create sama kemudian kalian bisa memilih antara satu dari yang ada disini tapi saya akan mencoba menggunakan report wizard yang sudah disiapkan dan otomatis kita akan mencobanya kita klik report wizard apa yang kita mau tampilkan di depan tentu kaitannya dengan nama barang kategori supplier dan jumlahnya jika yang dibutuhkan hanya 4 maka kita masukkan 4 karena itu yang dibutuhkan oleh seorang manager untuk id mungkin tidak diminta seorang manager tidak membutuhkan itu dia butuhkan hanya nama barang dan jumlahnya jika itu yang diminta sesuaikan dengan yang ada kemudian kita next saja nanti akan ditampilkan seperti apa nanti bisa dilihat di situ prioritasnya mana saja kalian bisa ubah-ubah prioritasnya mana dulu dan lain sebagainya nanti kita akan terubah diubah otomatis kita tidak usah kita lihat hasilnya seperti apa baru kita coba ubah kemudian bisa disorting artinya bisa diurutkan berdasarkan apa jadi kalau aturannya biasanya untuk pencarian lebih mudah itu adalah saat yang ada tadi untuk nama barang kita akan gunakan nama barang untuk sending nama barang mulai dari misalkan sampo itu kan S ya paling di bawah kalau mau kita kategori berdasarkan kategori maka R itu tentunya rumah tangga dan minuman tentu duluan M minuman diurutkan dulu dari M itu ascending kalau descending tentunya dari atas ke bawah kita coba dulu nama barang ascending berarti kita diurutkan menggunakan nama barang berurut ke atas dari kecil ke atas kemudian untuk apa yang kita mau gunakan tabular layoutnya kita pilih tabular kita akan coba lihat kalau misalkan columnar seperti apa tabular kita akan coba tabular dulu oke kita next saja untuk reportnya maka kita bisa ketik saja namanya report barang sesuai dan next to finish sudah selesai ya jadi sudah ada report barang yang ter-create secara otomatis baik untuk tutorial kali ini saya rasa itu saja jadi kita sudah tadi membuat tabel membuat query kemudian membuat tabel kemudian mengisi dari isian tabel tadi kemudian kita generate query query itu juga bisa kita gunakan untuk masukkan data tapi kita membutuhkan sesuatu yang lebih user friendly yaitu menggunakan form kemudian kalian kita demonstrasikan sebuah pembuatan form setelah pembuatan form kita juga mengisi data di form tadi kemudian hasilnya itu muncul terlihat seperti apa kalian sudah bisa lihat dan terakhir kita juga sudah mengenerate report sesuai dengan kebutuhan dari seorang manager itu saja mungkin untuk pertemuan asinkron kali ini silahkan untuk setelah ini bisa kalian coba sendiri menggunakan aplikasi MS Access yang sudah kalian install jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar atau kalian bisa bertanya langsung menggunakan jalur WA Group dan jangan lupa untuk mencoba jangan lupa untuk mencoba kalau kalian tidak mencoba tentunya tidak akan mengalami kalau tidak mengalami penugasan berikutnya tentu akan kesulitan penugasan berikutnya tentunya saya juga akan menggunakan hasil latihan kali ini dari kalian untuk membuat sebuah aplikasi sederhana terkait dengan menggunakan MS Access dengan kasus yang mungkin mirip-mirip juga baik itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini terima terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati